Setelah sekian lama, tim asal Pulau Garam, yakni Madura United, ditinggal Fabio Levondes. Namun kini, tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap itu baru meresmikan punggawa baru untuk menukangi Madura United musim 2023 hingga 2024. Gari rumor yang beredar sebelumnya, bahwa mulai 1 Mei 2023, pihak manajemen akan memperkenalkan satu persatu sekuat musim mendatang. Rupanya pihak Madura United kini baru memperkenalkan Mauricio Souza, yang bakal meneruskan aura berhasil dalam tubuh Madura United. Madura United secara resmi menggandeng pelatih asal berhasil, Mauricio Souza, untuk mengarungi Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Pada musim lalu, Madura United merekrut Fabio Levondes sebagai juru taktik sebelum mengundurkan diri di pertengahan musim. Hal itu sejalan dengan misi Madura United yang ingin memaksimalkan potensi pemain muda mengarungi musim baru. Pada musim sebelumnya, Madura United hanya mampu bersaing di papan atas saat awal kompetisi berjalan. Namun, saat paruh musim berjalan performa tim yang dinahkodai Fabio itu anjelok. Berbagai faktor menjadi alasan, saat timnya tak kunjung bangkit dari keterpurukan. Akhirnya pihak Madura United mengambil langkah tepat mendatangkan Mauricio Souza untuk musim mendatang. Mauricio Souza, pelatih berkebangsaan Brazil kelahiran 13 Maret 1974 ini, ditunjuk untuk menukangi Laskar Sapeh Kerap untuk musim 2023 hingga 2024 karena beberapa faktor. Ujar dirut PT PBMB, Andisa Safarina, dikutip langsung dari kompas.com. Salah satunya yakni karena Mauricio Souza pernah menangani berbagai klub di kelompok usia muda seperti Sir Flamengo dan Botafogo FR. Hal ini dinilai cocok oleh manajemen karena mayoritas pemainnya masih berusia muda untuk musim 2023 hingga 2024, sambungnya. Pelatih asal Brazil tersebut tak hanya mendapatkan tugas melatih tim utama. Pelatih yang sudah malang melintang di dunia pembinaan usia muda Brazil tersebut juga jadi bagian dari megaproyek Akademi Madura United. Seperti yang diketahui, Madura United ingin mengembangkan Madura United Football Akademi, MUFA, semaksimal mungkin lengkap dengan fasilitas penunjangnya. Kedepannya, MUFA diproyeksikan sebagai pusat pengembangan pemain ternama di Indonesia yang mengeluarkan pemain-pemain muda berdaya saing. Mauricio Souza juga bakal terlibat dalam membantu mengembangkan Akademi secara profesional. Tugas ini ada dalam klausul kontrak Mauricio Souza. Salah satu proposal dari Mauricio adalah rencana pengembangan MUFA secara profesional. Keberadaan mes pemain untuk MUFA dan MUFA, Madura United Training Ground, adalah sistem pendukung dari manajemen Madura United. Selain klausul untuk meningkatkan prestasi Madura United sebagai tim peserta Liga 1, juga ada klausul untuk pengembangan pemain muda melalui MUFA, pungkasnya. Namun, tugas yang lebih utama bagi Mauricio Souza, yakni membawa Madura United merengkuh juara musim depan. Sejatinya, sejak tim ini promosi ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia, mereka belum pernah mencicipi gelar juara. Dan selama Madura United mentas di Liga 1 mereka pun jarang dihuni pemain muda. Rasanya cukup tepat, keputusan dari pihak manajemen untuk memproyeksikan pemain-pemain muda untuk musim mendatang. Itulah berita seputar sepak bola Indonesia. Simat terus berita teraktual seputar sepak bola. Hanya di info bola 83. Terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih, dan sampai jumpa.